Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'al Apa kabar anak-anak ustad? Ayyir Ayyir alhamdulillah Baiklah anak-anak ustad Hari ini InsyaAllah Kita akan Adakan ujian Praktek Coba anak-anak ustad Hidupkanlah kameranya biar ustad nampak Siapa yang hari ini ikut zoom Siapa yang tak ikut Gak ada yang ikutnya MasyaAllah Capra ternyata yang ikut Baiklah anak-anak ustad Biar ini tidak terlalu lama Karena ustad hanya menyampaikan materi ujian Ya kok jadi hilang lagi Capra menghilang Ya ini ustad sangat prihatin sekali belakangan ini kita Tidak tahu ustad entah sudah mulai bermalas-malasan Entah memang mulai sudah bosan Jarang sekali Yang hadir mengikuti pembelajaran zoom ya Ini hanya 10 orang Itu pun yang 10 Tidak serius Kameranya tidak dibuka Mungkin dia sambil tidur-tiduran Atau mungkin sambil makan Ataupun bisa Handphone ditinggal dia entah kemana-mana Ada yang belum pakai baju nih Pakai baju Ya kan Jadi anak-anak ustad Tetaplah kita semangat ya Dalam belajar Walaupun Ya memang banyak godaan Nah baiklah anak-anak ustad Hari ini kita akan Ujian praktek Yang akan Antum kerjakan di rumah Ustad berikan waktu yang cukup panjang kepada Antum Tujuannya apa Agar ustad Lihat hasil karya-karya Antum ini Serius ya Lebih baik Karena waktu yang panjang Maka dia bisa mengerjakan dengan lebih bagus Ya Ustad mengambil materi Untuk praktek ini adalah Dibab pertama Yaitu Kerajinan ya Dari limbah bangun ruang ya Anak ustad Limbah Berbentuk bangun ruang Jadi anak-anak ustad Boleh memilih Berbagai macam Jenis kerajinan ya Ini ada contohnya misalnya Antum berkerajinan dari Limbah Berbumpa bunga Atau hiasan lampu Kemudian ini juga bisa ya Antum punya flash disk Kemudian diberikan Casing flash disknya Dengan limbah-limbah Ranting-ranting ya Tentunya Banyak yang bisa Antum buat ya Ini juga hiasan lampu Dari Kerang Tetapi dengan waktu yang cukup panjang ini Anak-anak ustad Ustad harapkan Antum bisa Mengerjakannya Sebaik mungkin Ya Sesuailah dengan Tingkatan antum Anak SMA Kelas 11 Jangan nanti hasilnya Ustadz lihat Seperti Anak SD Kelas 2 Ya Tentu berbeda kan Kelas 11 Sama kelas 2 SD Atau kelas 3 SMP Tentulah berbeda Ya Berbeda Jadi kita Harus tunjukkan Bahwa kualitas kita itu Kualitas anak SMA Nah Jadi ini ada contohnya Anak-anak ustad ya Dari Kulit kerang Ya Cangkang kerang Itu juga bisa Baiklah Anak-anak ustad Ada yang mau ditanyakan Mengenai materi ini Ya Ustadz berikan waktunya Cukup lama Sampai Hari Sabtu Ya Sampai Hari Sabtu Jadi Upayakan Sampai hari Sabtu Jika Antum mengumpulkannya Melewati itu Berarti Antum tidak mengikuti Ujiannya Baiklah Anak-anak ustad Ada yang mau ditanyakan Kira-kira Nabil Nabil Nggak ada Udah Pas ya Udah Paham Paham ya Capra Farhan Tadi Kalau nggak salah Ustadz ada si Torik Nggak ada ya Ada ya Mana Antum Di sini Nggak nampak ustad Pakai card Pakai card juga Pakai card Bagaimana Torik Buat Nggak tahu Nggak ada Antum kok menghilang-hilang Antum Baru pangkas rambut Antum ya Nggak lama San Tunggu lalu Ada lagi Kira-kira Gadif yang mau ditanyakan Jangan sampai Baru masuk Baru masuk Jadi Apapun bentuknya Yang penting Antum Membuatnya dari Limbah ya Berbentuk bangun Ruang Jadi boleh Buatnya Apa saja Bentuk kerajinannya Tapi ingat tadi Harus sesuai lah Dengan Tingkatan Antum Antum kelas 2 SMA Kelas 11 Harus Antum sesuaikan Ya Hasilnya nanti Baiklah Jika tidak ada pertanyaan Segera Antum Mencari bahan-bahan Setelah ini Kemudian Antum Desain Antum buat Untuk mengumpulkan tugas Anak-anak ustad Kumpulkanlah Di grup WA kita saja ya Grup WA prakarya Kelas 11 Dan Ustadz harapkan Pembuatannya ini Antum videokan Ya Jadi ustad tahu Memang benar-benar Antum yang buat Bukan Antum beli Kemudian Antum Kumpulkan Paham ya Anak-anak ustad Ya Videonya tak perlu Lama-lama Yang penting jelas Ya Nah Baiklah Jika tidak ada lagi Maka ustadz cukupkan Sampai disini Mudah-mudahan Antum semua Dapat mengerjakannya Dengan baik Dengan serius Ya Agar Antum dapat Bisa memperoleh Nilai yang Baik Jika ada pertanyaan Antum boleh tanya langsung Kepada ustadz Ya Ustadz Assalamualaikum war autant Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.